Alhamdulillah Tema hari ini Dari kelas Ini kelas Hilibus Hendaklah kamu penuh dengan roh kudus Kita baca tiga ayat Yang pertama Ephesus 5.18 Firman Tuhan mengatakan Janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur itu Menimbulkan mendapatkan ekses Menimbulkan satu dampak yang tidak baik Menimbulkan hawa nafsu Tuhan katakan Hendaklah kamu penuh dengan roh kudus Itu Ephesus 5.18 Kita baca lagi Dalam kisah Rasul 1 ayat 5 Kisah Rasul 1 ayat 5 Sebab Yohanes Membaktis Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaktis dengan roh kudus Satu ayat lagi Kita baca Ya sudah dapat Tadi kisah 1 ayat 5 Ayat 8 Ayat 8 Kisah 1 ayat yang ke 8 Kita baca sama-sama Ayat ini Dengan suara yang keras Dua Tadi kisah 1 ayat 8 Tadi dapat lihat Tetapi Dua lihat Tetapi Kamu akan menerima Belum ada suaranya Dua Tiga Tetapi Kamu akan menerima Kuasa Kalau Turun ke atas kamu Dan kamu akan Menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Yodea Dan di Samaria Dan sampai ke ujung bumi Amen Puji Tuhan Pada siap hari ini Kita sudah baca Bahwa ada tiga ayat Ini Tuhan sudah berulang-ulang Mengatakan Tidaklah Tidak perlu dengan roh kudus Kalau kita tidak perlu Dengan roh kudus Kita akan mudah Terpengaruh Terperangkap Dengan dosa-dosa Khususnya Dosa-dosa yang berhubungan Dengan hawa nafsu kita Itu terjemah lama Hawa nafsu Kalau terjemah baru Itu disebut Kedahgingan Ya Bukan dan di risara ini Tetapi bahasa Inggris itu Flash Flash itu Tuhan katakan Kejadian 6 Ayat 3 Terus juga adalah Satu ayat lagi Dalam hitam Masyur Manusia itu Dari awalnya itu Hawa nafsu Jua adanya Dari awalnya Dari sonornya itu Sudah hidup dalam Mudah jatuh Dalam dosa Yohanes mengatakan 3.16 Ya Terang itu sudah datang Tapi manusia Lebih suka yang gelap Itu sudah Istilahnya Seperti sudah Podrat Seperti itu Itu orang yang hidup Di dalam Pola-pola hidup yang lama Tapi di dalam itu Tuhan Kita diberi kuasa Misalnya 1-8 Supaya kita bisa menguasai Bahkan kita bisa menang Atas dosa Di hadapan Tuhan Orang-orang percaya itu Seperti raja-raja Atas dosa Atas pekerjaan setan Nah Sekarang kita masuk Poin yang kedua Hari ini Cuma sampai ke dua Pokok saja Ini poin yang kedua Terakhir ya Mengapa kita harus Penuh roh kudus Pokoknya panjang Tuhan Nanti akan saya Kopas Akan saya kirim Kepala Kepala sekolah minggu SM SM2 Bahkan nanti Kalau ada yang mau Saya akan kirim Kita lihat Mengapa sih Tuhan itu Menyuruh kita Gerejanya Umat yang percaya Akan dia Harus penuh roh kudus Ada beberapa Gereja-gerja yang lain Masih menolak Bahkan mereka Menentang dengan keras Itu sudah lewat Karena kita berda Sama-sama Kita akan selidiki Pertama Karena ini adalah Kehendak Tuhan Buktinya Ayat tadi mengatakan Tuh Devisus 5 18 Kisah 1 5 8 Lukas 24 49 Terus ada lagi Bahkan Perjanjian lama YSKL 36 Ayat 20 Ayat 27 YSKL 11 Bahkan YSKL 11 Wuh Itu banyak banget Ketika om Dapat kesempatan Mengajar Khusus roh kudus Kalau S.A.I.K.L. 2 Itu penuh antologi Juga Ternyata Ternyata Tidak kebetulan Disuruh Dikasih kesempatan Mengajar Masmur Jadi Baktisan roh kudus Yang kita Masmur Ini memang Seperti Sepasang Sepasang Atat bola Sepatu itu Kiri dan kanan Gitu Nah Orang Yang cinta Tuhan Karena Masmur selalu Dikatakan Orang benar Orang fasik Orang bijaksana Orang bodoh Kan selalu begitu Dan ternyata Orang yang penurung Disitu Disitu Seperti A wise man Orang yang bijak Karena Nanti kita Lihat Yang pertama Tuhan Kata Ini Kehendal Tuhan Jadi Ini Bukan Milik Khususus Gereja Petakosta Atau Karismatik Anak-anak Dikatakan Juga Yang kedua Kenapa Kebabnya Kenapa Tuhan suruh Kita penurung Kudus Karena Ini Tuhan Yang berjanji Janji Bapak Kisah Satu Ayat Yang ke Delapan Juga Kisah Satu Ayat Dan Lima Nah Sekarang Ingat Ada satu Ayat Terut Sebut Yusuna Surga Lukas 24 49 Nantikanlah Olehmu Di kamar Loti Yerusalem Sampai Engkau Diperlengkapi Dengan Puasa Dari tempat Bahan Tinggi Dan Benar Coba Saya minta Nanti Fanta Mary Bacakan Kisah Satu Ayat Yang keempat Dan Kelima Itu Janji Bapak Buat Orang Yang percaya Surga Kalau Kita Nggak Percaya Nggak Dapat Silahkan Tante Oh Sekarang Anggil Miss Ya Mister Mister Saya Nanti Dulu Saya Sebagai Seorang Guru Dipanggil Mister Biar Saya Terima Dengan Lapang Dada Kalau Saya Jadi Guru Selama Dipanggil Mister Turut Yoko Itu Senggel Om Mere Tante Ya Loh Boko Ya Nampak Jalan Bapak Nen Loh Mister Dia Mungkos Mungkos Kassol Tapi Kalau Saya Nanggil Pak Eddie Pak Eddie Nanggil Mister Eddie Mister 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 Van Ya Udah Sudah Sudah Terpakukan Biasanya Terurut Saja Karena Penurut Kudus Harus Nur Ya Pak Eddie Ya Oke Silahkan Miss Ganti Serang Pembaruan Telur Micnya Tentu Nanti Cukup Kassabu Ayat Pak Pada Suatu Hari Ketika Dia Makan Bersama Sama Dengan Mereka Yang Melarang Mereka Meninggalkan Yerusalem Dan Menyuruh Mereka Tinggal Disitu Menantikan Jadikan Yang Demikian Katanya Telah Kamu Dengar Daripad Ku Nah Sekarang Lima Sebab Yohanas Membaktis Dengan Air Tetapi Tidak Lama Lagi Kamu Akan Dibaktis Amin Jadi Ini adalah Janji Bapak Buat Orang Orang Percaya Terus Bisa Dinyarakan Mereka Jadi Orang Orang Yang Percaya Berhak Memperoleh Covenant Ini Memperoleh Perjanjian Dari Tuhan Ini Yang Ketiga Karena Tuhan Tahu Kita Ini Banyak Lemahan Manusia Dikuasa Dengan Kiminan Daging Yang Sudah Saya Sebut Dibaget Awal Jadi Tuhan Tahu Kita Ini Kalau Diseterok Rauh Kudus Seperti Kalau Mobil Tidak Ada Rem Wow Bisa 12 Jadi Sekali Lagi Rauh Kudus Itu Yang Akan Jadi Rem Yang Akan Jadi Penahan Menjaga Kita Untuk Hidup Dalam Dosa Misalnya Mau Marah Dulu Kamu Mau Menyiapkan Kata Kata Untuk Memagi Dia Tidak Rauh Kudus Mengingat Mengingatkan Gini Udah Bangun Udah Pagi Tidur Lagi Jangan Malas Di sekolah Ayo Doa Pagi Dulu Doa Dulu Tuhan 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 20 cabang Waduh 20 cabang Sedang-sedangku Adik-adik Yang saya kasih Tuhan Tuhan Tidak Sifat Malas Ya Memang Ada-nada Kalau Pagi Itu Saya Sudah Puji Tuhan Dibiasanya Tuhan Bangun Pagi Cang 3 Bangun 4 Sejak Andainya Doa Pagi Jadi Kalau Saya Jam 8 Kelakopan Bahasa Prancis Tapi Udah Lain Jam 11 Jam 12 Terima Ada Konsultasi Itu Coba Buat Saya Sudah Jam Satu Tidur Melek Terus Sampai Jam Satu Jam Dua Senang Tidur Terus Sampai Pagi Tapi Sian Yang Dere Yang Serang Jadi Sekali Lagi Bangun Pagi Pagi Adik Jangan Bermalam Malam Terus Di Depan HP Kenapa Kamu Dere Bermalam Malam Sampai Bisa Dini Hari Jangan Jangan Hatimu Sudah Ada Ruh Kudus Yang Ada Ruh Dunia Yang Ada Entertainment Ya Tuhan Ingin Supaya Kita Ini Penguruh Kudus Supaya Apa Kudus Yang Nencegah Kita Supaya Kita Kita Ini Dari Yang 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 Punya Kelemahan Males Gampang Namukan Gampang Suka Pikir Yang Tidak Baik Ada Kalian Kadang Kita Ini Cudus Suka Goda Teman Yang Suka Itu Hobi Ada Satu Anak Hobi Apa Itu Dulu Saya Saya Sari Satu Singin Drawing Playing Gitu Kaget Suka Goda Teman Jangan Teman Semua Menolak Gwati Apalagi Saya Rambut Yang Brodel Dapat Berapa Utas Rasanya Puas Rasanya Bisa Bahagia Nah Sya Lampun Dan Memang Benar Anak Itu Bermasalah Ya Nah Oleh Sebab Itu Kalau Kita Lihat Panjus Itu Banyak Dalam Nami Yang Ke Ke Empat Karena Tanpa Ruh Kudus Tidak Berdaya Saya Ngomong Ini Tadi Waktu Saya Nyiapkan Saya Ulangi Lagi Saya Akan Mesti Lagi Apa Saya Siapkan Persis Ngomong Tanpa Ruh Kudus Tidak Berdaya Kali Datang Minggu Pagi Siapa Ngomong Tadi Bapak 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 Tanpa Ruh Kudus Kita Tidak Berdaya Alias Kita Mudah Jatuh Kita Gampang Dikalahkan Oleh Apa Oleh Kedakinan Kita Oleh Dosa Oleh Kerjaan Sektor Yang Semakin Meningkat Di Zaman Seperti Satin Nah Kita Coba Lihat Ada Satu Roma 7 15 Disambung Ayat 17 19 20 Roma 7 Ayat 15 Sebab Apa Yang Aku Perbuat Aku Tidak Tahu Karena Bukan Apa Yang Aku Perhendaki Yang Aku Perbuat Tetapi Apa Yang Aku Benci Itulah Yang Aku Perbuat Disambung 17 17 17 Kalau Demikian Bukan Aku Lagi Yang Memperbuat nya Tetapi Dosa Yang Ada Di Dalam Aku Sebab Aku Tahu Bahwa Di Dalam Aku Yaitu Di Dalam Aku Sebagai Manusia Tidak Ada Sesuatu Yang Baik Sebab Kehendak Memang Aja Di Dalam Aku Tetapi Bukan Hal Perbuat Yang Baik Bukan Hal Apa Yang Aku Kehendaki Yang Baik Yang Aku Perbuat Melainkan Yang Tidak Aku Kehendaki Yang Jat Yang Aku Perbuat Jadi Lucu Manusia Tahu Dosa Contohnya Satu Saja Mencuri Bohong Ya Mencuri Sama Bohong Itu Sudah Sahabat Karim Berbohong Itu Hatinya Tidak Enggak Ngaku Hatinya Leggo Tidak Tertuduh Hidup Tanpa Dosa Hidup Tanpa Sesuatu Yang Dizembunyikan Itu Enteng Selalu Kita Jadinya Ringan Tapi Hidup Kita Suka Selik Bahasa Belanda Selik Orang Yang Suka Selalu Cari Beralasan Selalu Hidup Di dalam Persembunyian Itu Tidak Enak Tapi Kalau kita Sudah Ngaku Dibereskan Mungkin Malu Mungkin Kita Harus Dimarahi Tapi Habis Lega Tidak Tidak Beban Tidak 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 Kemudian Yang Ke Berikutnya Yang Kelima Kenapa Kita Menuruh Kudus Karena Timudah Iblis Pekerjaan Setan Dan Daya Tarik Dunia Bahkan Segala Roh Najis Dan Tata Di Akhir Sama Itu Tambah Meningkat Kalau Kita Tidak Menuruh Kudus Kita Tidak Dapat Kuasa Dari Planet Lain Dari Dunia Lain Dari Tuhan Sendiri Orang Tidak Kuat Tidak Mungkin Kita Bisa Tertahan Karena Iblis Tidak Marah Ground Yang Besar Dia Tahu Kesempatannya Sudah Tidak Lama Lagi Dia Habiskan Semua Apa Yang Kudus Itu Yang Terakhir Yang Kedelapan Karena Roh Kudus Itu Dibutus Bebat Untuk Nah Ini Banyak Ada Tujuh Yang Pertama Pertama Untuk Menolong Kita Dalam Segala Perkara Dalam Segala Perkara Khusus Di Dalam Kelemah Kelemah Kita Loh Kelemah Saya Tidak Bisa Matematika Loh Roh Kudus Tidak Tidak Berarti Aritmati Kalau Garitman Saya Pernah Satu Kalian Saya Dulu Itu Nambil Pas Palom Ipa Integral Yang Melih Ipa Juga Itu Kosekan Sehenus Pokoknya Gitu Yang Ada Beberapa Sinus Cosinus Apalagi Nanti Ada Hukum Hukum Berapa Mol Itu Kimia Itu Itu Adalah Rusul Rusul Kimia Pai Ipa Ya Dulu Ya Nah Itu Orang Ya Pocok sipil Ya Tapi Itu Pelajaran Luar Biasa Ya Pernah Satu Kali Kami Tidak Bisa Ya Dan Beberapa Teman Sampai Kami Akhirnya Zaman Sekarang Namanya Raky Di Dulu Her Ujir Lagi Kuriya Berkata Kau Ujir Kedua Sampai Jernih Itu Yang Kami Masukkan Nilainya Oh Tuhan Kami Anak Persekutah Nilainya Angkatan 30-an Kujang Itu nilai-nilai kami Kami Tidak bangga Tapi kami Susah Kami Itu Di aula Kalian yang 43 Itu Jadi Kami Genangi Dengan air Mata Dan Kumpul Kami Kami Nangis Wah Tolong Tuhan Sementara kami Nangis Itu Suara Gerombiak Gerombiak Piano Jalan Sendiri Saya tanya Ikut Bekerja Semua Tidak ada Orang yang Piano Tidak ada Irinan Sampai Sampai Komong Gitu Tidak ada Musik Piano Semua Akhirnya Kami Bisa Lulus Dan Waktu SMA Saya Lulus Masuk Masuk 10 Besar Kalau tidak Salah Saya Ulutan Yang 5 Kalau Yang 6 Guru Matematika Berkata Ini Untuk Lulus Tidak Mungkin Bisa Dan Dia Sepertinya Jadi Tiap hari Berdoa Jengkang Jengkim Cari Yesus Tapi Nilai Bobrok Jelek Dodok Nilai Dodok Saya ingat Kalau Tanya Ujifang Itu Satu Kelas Satu Bagun Saya Piy Desem Banyak Waktu Ujian Rok Ujik Kasih Hikmat Dan Akhirnya Bisa Masuk Sipil Dan Itu Pun Juga Dapat Jalur Khususus Nyejilnya Saya maksud Cuma Rp650.000 Memang Saya mengambil D3 Dan Itu Nyejilnya Lima Kali Lagi Pertolongan Demi Pertolongan Bisa Rasakan Ya Dan Tapi Sekarang Saya Sudah Lepaskan Apa Namanya Segala Yang saya Bidang Stabil Untuk Melayu Sepenuh Waktu Saya Tidak Pake Itu Ya Pak Lio Masih Exist Bidangnya Pak Edi Mungkin Dalam Urusan Untuk Bisnis Pelayanan Atau Kerjaan Memberi Kursus Nah Anak-anak Jadi Rp650.000 Bisa Menolong Kita Contohnya Ada Beberapa Ayat Kita Tidak Baca Yones 14 16 Bunyinya Kurang Lagi Seperti Ini Aku Kamu Akan Minta Badan Bapak Ia Akan Memberikan Penolong Yang Lain Untuk Menyertai Kau Sampai Akhir Untuk Selama Lamanya Bahkan Matis 28 Yang 20 Perjelas Menyertai Kami Akhir Sampai Romah 8 26 Roh Akan Membangga Kita Dalam Segala Kelamaan Kita Dengan Keluar Keluar Yang Tak Terucapkan Apa Itu Bahasa Roh Pernah Kalian Sedang Susah Sedang Gantung Persoalan Kita Berdua Berkatakan Dalam Bahasa Lidah Toto Bisa Dapat Hikman Begitu Aja Ada Kalian Ada Orang Lagi Diutus Tuhan Untuk Menyelesaikan Putusnya Arahkan Fokus Dipada Men Sakit Dikerjakan Ini Tak Bantu Semua Kita Sedang Kekurangan Sedang Sakit Minggu Lalu Saya Tidak Jalan Seperti Ini Kaki Ditekuk Tidak Bisa Saya Cuma Bayangkan Seperti Kayak Ayam Dipanggang Ditekuk Gini Kalau Dibalikkan Kaki Kata Putus Sekarang Sudah Lumayan Bisa Jalan Meskipun Teman Itu Bengkak Saya Cuma Bisa Membayangkan Keputusan Rokudus Seperti Ini Saya Cuma Butuh Balap Bantuan Teman Teman Membantu Dan Saya Berdiri Di Sini Bagi Saya Duduk Di Kursi Bayang Saya Saya Harus Ditu Pangit Saya Cuma Berkat Penuh Rokudus Saya Dikai Gitu Jadi Saya Usaha Menghubung Saya Hambil Tuhan Menghubung Saya Menghubah Saya Bisa Gini Tapi Untuk Yang Lebih Dari Saya Menurut Coba Bagi Karena Jadi Rokudus Bisa Menolong Kita Dalam Segera Tonan Kita Yang Kedua Ini Ketika 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 Yang Kayak Ini Lebih Lebih Waktu Yang Kedua Anak Kudus Bekerja Membantu Melahir Barukan Kita Ya Ketika Malam Kurang Lebih Jam Berapa Ya Jam 10 10 30 Begitu Ya Satu Teman Gembala Sindam Dari Cabang Yang Pernah Kita Layani Tersana Ibu Jauh Sukaji Suka Pernah Paman Puan Kese Dia Dik Aduh Pak Dari Dia Pengkel Pengkel semua. Sekarang ini terjadi ke Grand Corps sama anak-anak engkau muda dia berkata seperti itu malah rencana kami akan diundang Desember sementara dibatalkan tahun depan kita akan bikin semacam seperti seminar keluarga mungkin dua kali ternyata agar kakaknya ke Cimahis itu sama-sama dan orang-orang sampai gembalan berkata kiri, kalau kamu ada masalah apa-apa, kami siap menerima kelukasan kalian kalian telepon, kalau kamu sudah sebeg jatuh, tadi sudah bagus, jangan ditambah treble-nya nengi, terus treble-nya game-nya dikurangi, treble-nya dikurangi tes-tes, nanti itu sudah cukup kemudian pada waktu sampai mana, nah waktu ketika roh kudus memenuhi mereka mereka ngalami turn back ngalami titik balik selalu dan sekarang apinya itu menyala-nyala yang tadinya ini jemaatnya sudah banyak yang pindah gereja, sejak masa pandemi kemana semua pada bertatang-pertatangan yang lebih lucu lagi kami ini sekarang lagi bergumur cari tempat untuk komiser kenapa? tempat untuk serbentuk ada beberapa orang yang menyediakan tempat untuk komiser ruang tamu tidak cukup, sampai termasuk terpaksa masuk ke dalam kemakaman jadi kamar mobil itu dimasuk semua jadi semangat, sampai masuk dia dibayar kekati raja di mana saya bilang sama teman saya gini nanti tidak cukup, masuk kamar mandi semua saya penting sebelumnya jangan ada orang yang membuat hajatan disitu saya ingin tidak cukup ya sebab itu, kalau orang roh kudus memenuhi dia ada geirah saya perlu ingatkan ada orang penuh roh kudus, tapi disuruh doa anak mau penuh roh kudus, tapi melek, 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 melek waktu doa, waktu penyembah tidak bisa konsentrasi riwa hari ini, pergi kamar mandi tapi lihat hp, main makanya bisa begini waktu korba itu kalian ngopan jangan jangan menurut, belum penuh roh kudus hati-hati loh kalau kita penuh roh kudus, tanya aja sama ob tantenya dulu saya tahun 85 penuh roh kudus tapi nah disini di gereja yang sebelumnya itu yang jembatnya 6.000 orang kami baktisan A itu pesertanya berapa, dua, tiga ratus sekian sampai itu orang itu jalan kaki duduk itu sampai di raya arjuna itu penuh, kami masuk kolam itu kolamnya buta warna hijau, kan abu-abuan saya masuk di bawah itu sampai keplesan yut gitu, licin gak pernah dikoset kami di baktis seperti itu itu 30 Juni 25 Juni nya saya di penuh roh kudus sejak itu api itu menyala tapi itu 85 ya tahun 85 saya usia 15 tahun ketika masuk 86 sampai 87 ada bimbing saya nah waktu itu sudah mulai masuk saya masuk SMA itu tahun 86 lulus 88 nah disitu saya kok ya gak kebetulan banyak orang-orang mulai SMP kelas 3 sampai kelas SMA masuk kelas 1 itu gak dia bimbing nah sejak itu itulah pentingnya persekutuan dan sejak di persekutuan itu saya tentu saya tunjukkan banyak orang-orang Kristen yang jadi batu sontoi kehidupannya, pacarannya, sekolahnya pergaulahnya saya cuma berkata aku gak lebih jelek daripada mereka aku gak kepentin tapi aku jadi yang baik-baik saja saya tak berkata sudah gak soal ekstrim biasa-biasa saja saya ngomong setan saya lebih baik tapi disaat itu nilai saya langsung turun dan waktu itu kebetulan ada satu temen berkata fit, kamu kan itu tergambar bikin mau cover untuk camp saya paling gak seder namanya ke Kristen waduh halnya begini tapi karena saya seneng gambar ya nyalurkan barakat-bakat itu temanya hidup diperbarui lulus gampang lulus gampang lulus gampang lulus baki hand pakai boxing dan akhirnya fotokopi diperbesar dikasih rasa raster bagus lulus terus kemudian saya berikan dia seguinte gini kamu cuman gambar kamu ikut camp males saya loh libur ya nih libur jangan bayari samrutnya SMA itu samrut saya itu cuma 5 ribu suatu minggu Satu minggu cuma lima ribu rupiah Nah, kemudian Saya pasang-pasang cuma satu seribu Satu serima puluh, sorry Kemudian waktu itu, kamu gak bayar nih Dan sih ada banyak cerita Dan waktu itu kesulitan tempat Tapi di tengah kondisi yang jelek Terus kemudian saya darah Kami ikut kek, ikut apa? Tiba-tiba Kita masih cari tempat, tempatnya gak ketemu Ini kita sudah bokeh penuh Nanti kalian sebanyak ya Jadi kami biasanya itu bergerak dalam karunia-karunia Begitu Karena pembinaan kami juga memang orang yang cukup peka Terus, ya saya sembahyang Tiba-tiba saya dapat mimpi Mimpi yang ditujukan sebuah tempat Ada kolamnya, ada ponlekennya Saya dengar Saya gak pernah pergi persekutan Ada satu lagu gini Dan saya dengar liriknya Saya gak dengar nyanyi lagu itu Alam mana seperti alaku Alam didikikan dengan sorai-sorai Itu terus, mimpi itu mimpi Dan akhirnya Waktu itu saya gak di spot Di satu tempat itu dan Vila itu atau Wisma itu apa? Sret Wisma Dorcas Tumpang Mimpi Terus, temennya Pak Sifar Pak Unkogi Pak Unkogi Pak Koki Ya Pak Pak Wan Unkogi Pak Koki berkata Lek, kamu daten apa? Oh, tidak tadi Jawa Timur namanya Desa Tumpang Wisma Dorcas Loh, iya ya Kok belum dihubungi Ternyata dihubungi Bisa seru Dan ada satu orang panik Yang membatalkan Dan itu kita bagai Sertai, ketika saya daten Lihat pertama kali dari BIS Loh, ini si Tanya Dik Mimpi itu Sama, ada kolamnya Ada kolam kelekek Dan lagu sih Sisa pertama Alam mana Seperti Al-Lagu Kayak saya ini Kayak di Javu Kok pernah ngalamin ini ya? Nah Disitu ternyata Ada salah satu Al-Maghum Yarmiyarim Nah itu dia Ngalami ketik balik itu Saya cuma ditunggu Ada satu anak Ya, contoh ya Kamu ya Belah-belah dikiringan Terus dong Dia pakai brewok Masih ke depan hal ya Tuhan mau pakai Anak seperti ini Dan waktu itu Saya mengetikung Dan pada saat penyembah Tuhan itu Dia berimpin ke saya Ada satu orang Mau dipakai Kamu sudah anak panah Yang patah Kamu peneroh kudus Tapi sekarang hidupmu Dabit dagingan Tapi aku ma'aku Pakir kamu Untuk bicara Dengan tanya orang Jangan kelemahmu Tuhan mau pakai Kamu jadi seorang Pendoa Aku tahu Orangnya tidak jauh dari saya Saya Teman-teman gini Jangan-jangan bukan saya Mungkin dia Dia cuma bergantung gini Stand up Aku sudah berdiri Waktu saya berdiri Belum teman tangan Ini sudah ma'am gini Ini sudah ma'am gini Terima Wah Sudah Sudah tergulung Dan saya berhenti Sampai sore Tangan gini Tangan gini Megang sendok Sampai enggak Tentai Mereka 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 Gini Dan apinya Kobaranya Sampai sekarang Enggak padam Itu tahun 1987 Selanjutnya Hati-hati Kalau kamu enggak Semang Dekat sama Tuhan Kamu deket sama setan Apimu akan padam Kalau kamu enggak Baca firman Tuhan Setan akan Isi Biar baca-baca Dunia Apalagi Saya punya hati Setan akan tunjukkan Berbagai macam Jendela dunia ini Sehingga Kau hatimu Takwar hati Tertatang Yesus Yes Ngini Ngini Berming sama Tuhan Nyala-nyala sama Tuhan Atau Sudah tidak Semang sekali Tapi kalau saya katakan Pilihlah Yesus Sungguh-sungguh Percayalah Kau akan dipenuhi Rung Kudus Dan berikutnya Yang terakhir Rung Kudus itu Bekerja akan Membantu Yang tadi saya kata Membantu Melahir Baharukan kita Sifat-sifat jelek Nah Sejak itu Saya banyak Perubahan Timbul kesukaan Baru Baca Alkitab Pertama kali Saya ingat 21 pasal Bukan 2 pasal Bukan 1 pasal 21 pasal Rasa yang mau menghentikan Itu tidak sanggup Kepingin lagi Kepingin lagi Lapar dan haus Benar-benar Kalau kamu benar-benar Penuh Rung Kudus Penuhmu beda Kesukaanmu sudah beda Tak kayak dulu lagi Ya Lagu Penutup lagu game Aku berubah Sungguhku berubah Tapi waktu refir Hidup lagu-lagu itu Namis Yang kukasihi Kilianya Sampai gitu Sampai itu Kalau saking Tidak direkam Maksud itu Pak Sony belum ada Soalnya Pak Sony datang Pasti direkam Masuk Youtube Youtube Tidak ada Akhirnya Waktu terakhir Biala Rung Menyala-nyala Sejak itu Saya ikut Persekutan pelajar Surabaya di Garmisu Surabaya Presenter Di Ghost Camp Masih ikut ya Beberapa yang tua-tua Kami ada Ada kegeran ada Di situ Kami bersumpah yang Sama Pak Daniel Alexander Sama Victor Harvey Mellor Sama Pak Nico Sama Pak Bernard Semua yang ketemu Orang-orang hudus Seperti itu Orang yang punya Roh hati Itu akan jadi Pengubah sejarah dunia Tuhan tempatkan Kamu di Petra Mungkin Kamu sekolah di Santanyes Kamu sekolah di Senyui Kamu ketahui Sekolah di Di situ Tuhan tahu Dan Tuhan tahu Bahwa kami akan jadi Merubah sejarah sekolah ini Guru-guru akan Akan melihat Wih Ini lah anakku Saya ingat ada kesah Saya di SMP Negeri 10 Ingat ya Negeri ya Nah negeri itu Mayopitas apa Kalian tahu sendiri Tidak ada tempat pede Dan ternyata ada Anak-anak Tuhan Yang rindu hatinya Dan akhirnya ada Salah satu Guru yang Kristen Dia membuka pintu rumahnya Tidak apa-apa Kamu jangan pergi saja ke rumah Kamu pakai setiap Jum'at Mereka kan Sholat Kamu Jum'at Datang ke rumah Nyebrang sedikit Jalan Sekitar Ya enggak sampai Satu kilo Uh Dibela ini Anaknya sekitar Lima-satu orang saja Tidak banyak Bukan lima ribu Bukan lima ratus orang Lima-enem orang saja Anak-anak SMP Klas 2 Klas 3 Anaknya jiri-jiri tanggung Zaman sekarang Ada jiri-jiri Itu nongkong-nongkong Sepeda motornya Pakai setiap Wrong Wrong Track-track Tidak pakai helm Ini enggak Hatinya itu Benar-benar Powerful Mereka Nyembah Waktunya Masa tujah Tidak ada Firman-Firmando Ami Nyembah Ternyata 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 Baik Pak Tapi saya minta Bapak Bapak di luar dulu Bapaknya diusir Waren jirik-jirik Nyembang Nyang-nyang Kerajaanmu Datanglah Kehendakmu Jatilah Diceritain sama Pak Nicholson Mereka Ternyata 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 Satu orang sudah dilepaskan Dan akhirnya kesurupan Masa itu Jadi kalau Tiba-tiba Terjadi Kesurupan Dari ruang Tata Musa Dimohon Anak-anak Nasrani Nasrani Segera datang Ini ada pasien lagi Ada dua orang Segera ditangani Siapa Terpopulasi Ya Pak Aku tak pulang dulu Ternyata 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 Dari Kejadian itu Pedinya 40 Orang lebih Yang tadinya Kelejuh mata mereka Ketepat di situ Sekarang benda Persekutu Ya ada Tepuk tangan Ternyata Kepala 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 Yang ketiga Rauk Kudus akan mendidik kita Supaya kita Lebih mengetik Dan punya hati lembut mentaati firman Tuhan saya gak baca ayat-ayat ya juga yang keempat, memimpin kita kepada segala kebenaran, jadi orang hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran jangan-jangan apalagi orang ini sudah penuruh kudus jangan-jangan itu, orang ini sudah belajar dipimpin penuruh kudus penuruh kudus tapi hidupnya non-take count kadang-kadang yang kuliah tetap absen atau mungkin penuruh kudus tapi nyanyian di kerja heboh, tapi kalau memaki-maki orang ya heboh itu kan dimana ada percayaan, dia ada disitu, jangan-jangan itu benar-benar orang kudus itu, kalau orang penuruh kudus itu hatinya tidak kepengen tutup dan kepengen tutup, ada pasti ada perubahan dalam hidupnya satu ayat saja tanda dibacakan titus tiga ayat lima roh kudus itu yang membantu untuk bikin pembaruan ini ayat ini penting, saya tunjukkan titus tiga ayat lima silahkan, BKT titus tiga ayat lima pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan hanya perbuatan baik yang kita lakukan tetapi rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus itu dia, jadi roh kudus itu akan melalui barukan kita akan memperbarui jadi roh kudus itu akan memberi kita juga selain kita dipimpin kepada selama benaran sampai kepada kesempurnaan dan kelima, orang yang penuh roh kudus itu diberi tanda yaitu apa dia pertama kali ketika dipimpin roh kudus dia akan bisa berdoa dalam bahasa yang lain nah nanti pada saat kamu berdoa kita doakan kalau kalian sudah merasa tiba-tiba teruslah anak-anak yang berkatakan haleluya gak apa-apa ya haleluya, haleluya atau mungkin suruh jangan jangan bilang gini saya lapar, saya lapar, saya lapar ya kakben gak bisa ya saudara ngomong haleluya puji Tuhan atau Yesus saudara langsung ada satu orang saya pernah dapat kesaksian kemana matukeng dia tak mau haleluya karena apa? anak itu pemalu dan dia bilang ngomong gini pada saat anakku ketika kudus berdoa kudus itu kalau kamu merasa ada bahasa roh seperti bahasa roh kamu jangan rapur ucapkan dan waktu itu benar saya beritahu ayo ngomong rapah ya raja ruang asya ruang rapapur penuh begitu saja ya kenapa? siap menghati kita terbuka siap terima roh hudus roh hudus lirin karena akan isi hati kita dan itu bahasa otomatis adik-adik ya jadi waktu kita berdoa saya kan gak tau loh kita pun gak ngerti artinya 1 Korintus 2 ayat 4 1 Korintus 14 ayat 2 ayat 4 14 kalau orang yang berdoa dalam bahasa roh dia berdoa dalam bahasa pada alam ayat yang ke 2 4 ayat ke 4 ketika orang yang berdoa dalam bahasa roh itu menguatkan menaguhkan membangun imannya sendiri ayat 14 oleh roh hudus yang akan berkata-kata dalam bahasa bahasa baru sehingga itu juga akan membangun jemaah memuatkan kita kadang-kadang kalanya pada waktu kita lagi lemah kadang-kadang kalau kita penuh roh hudus kita pakai aja bahasa lidah tau-tau kita rasa kayak aliran tuh mulai membahas kita kita seger lagi kita kuat kembali setelah lagi orang dagang terus minum seger kembali dan yang ke-6 ada 7 ini 6 roh hudus memberi kita kuasa dari tempat mati untuk kita jadi saksi bagaimana kita jadi saksi kalau gitu kita gak takat-takai firman Tuhan jadi otomatis orang yang benar roh hudus hidupnya tuh akan presisi dia akan melakukan seperti lurus seperti yang dan dia akan jadi lebih mudah untuk jadi terang jadi garam ke orang sekitarnya itu sebabnya kadang-kadang ada orang yang menuruh belum menuruh kudus hidupnya gak bisa maksimal seperti orang kalau pergi malam jalan kaki ya bisa sih bisa tapi mungkin besok baru nyampek besok malam tapi kalau naik sepeda motor pernah satu kali saya dulu main drum ya Pak Yanto belum ada mungkin waktu Pak Yanto masih S&T atau mungkin Mas S&T nah saya waktu itu camp ada di mana ya tak lupa ya di Norhota itu lah apa gabus hitam simbal itu loh nah spotnya itu itu kan saya pinjem bawah dari Surabaya ternyata ketimbang di rumah retret situ saya harus kembalikan toh ternyata saya harus kembali naik sepeda motor saya melihat di poro belum waktu itu belum ada jalan toh terus sampai gempol hingga pandaan sampai terus malam di daerah tidar permais gitu loh bukan daerah tidar sini dan sampai di tempat itu bokong itu gini itu sampai berjam-jam apel 4 jam 3 jam lebih itu kita ke malam naik sepeda motor tapi sekarang dengan top apalagi dengan kecepatan mobil lebih cepat apalagi kalau kita perlu raw kudus raw kudus akan efektifkan waktu kita untuk lebih cepat tumbuh dalam rencana Tuhan ketujuh roh kudus akan menyertai kita sampai akhir zaman sehingga pada waktu Tuhan datang kita bisa dimampukan kuat berdiri muka muka ketemu Tuhan dan kita masuk seluruh kita akan ikut pengangkatan jadi nah sekarang kesimpulian begini apakah orang tidak penuh roh kudus tidak ikut pengangkatan ya saya katakan juga belum tentu juga tetapi orang yang penuh roh kudus sudah dipastikan kalau kamu tetap hidup dipimpin roh kita akan sama-sama rencana pasti itu dan contoh gini loh kalau kamu punya tiket ke Sinampur terus itu apa namanya kapan tanggal pemberangkatan asal itu tidak hilang ya cepat atau lambat sudah akan misalnya SQ pasti juga akan berangkatan itu tidak usah mikir lagi nanti dikasih makan apa tidak apa saya perlu doa lagi ini masuk bos apa enggak itu sebenarnya pokoknya jangan sampai beli di calo atau memang itu dikeluarkan dari SQ kalau kita penuh roh kudus roh kudus itu sudah tahu alahnya kita akan dibantung anak pada siang hari ini kita rindu supaya kita dipenuh roh kudus kita akan ikan pujian ini sampai begini anak-anak sebelum saya akan bubarkan untuk maksudnya untuk acara ini untuk selesai saya minta yang sudah penuh roh kudus yang sudah penuh roh kudus bisa bergeser ke belakang jadi itu nanti bisa duduk di turun daratanya omrendi atau scenario situ ya yang belum menuh roh kudus bahwa SM2 maupun SM SM Lebarun atau juga orang tua pengantan yang juga yang belum menuh roh kudus isilah bangku-bangku ini dari mulai bangku depan sampai di pilar yang kedua satu bangku saya minta diisi dua orang saja ya diisi dua orang saja yang tadi datang bertiga pencar sementara ya terpencar saudara bisa ambil kursi atau tinker atau tidak pakai tinker tidak apa-apa silahkan yang bertiga pencar dulu jadi yang diisi dua orang saja yang diisi dua orang saja yang diisi dua orang saja